Intro Gue DGDV, stand up komedian Di game Lemony Play Show kali ini Gue bakalan ajak temen-temen gue Yang baru, pastinya Beda sama yang, ah episode yang kemarin Insya Allah pasti lebih seru Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama gue Fajar Nugrah Gue adalah seorang stand up komedian Dan sekarang gue mau main Lemony Play Show Bareng Bang Diki Gue yakin gue menang Assalamualaikum Gue Boas Artika, gue seorang stand up komedian Kali ini gue bakalan main game Lemony Play Show Bareng Bang Diki sama Bang Fajar Gue yakin banget gue bakalan Menang kalo kagak kalah Balik lagi di Lemony Play Show Kali ini Kualiti time hari ini tuh Kita bakalan berbeda banget Karena gue kedatangan dari ibu-ibu ya Perwakilan dari ibu-ibu Cikaran 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 Bogor Bogor Keren dulu Ellen siapa namanya Aku nama aku Boa Sartika Apa panggilnya? Panggilnya Boa Boa Oke, Boa sibuk apa adanya? Sekarang sibuk makan Lemonyno Oh, lu basah kejilan Kejilan Fajar Nama saya Fajar Nugrah Kebetulan keluarga saya Lemonylo Aduh 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 Basah juga yang kiri Jijilan Kanan gak mau nanya saya Halo Halo Tadi Diki Divi Nama tengah saya Lemonylo Diki Lemonylo Iya Ii Aduh Kita bakalan ada game Eh, game apa yang tadi Cikdo siapin Kita punya tagline nya ya Ada Spesial untuk Lemonylo Kita mau coba Boleh Mudah-mudahan kompak Amin Oke, mulai Pak Jan Mulai? Iya Ini dia game gitu Ini dia Game Lemonylo Asik banget Sekian lagi ya Ini dia game Lemonylo Oh iya Oh iya Oh iya Tadi kebanyakan nasi uduh Kena makan Lemonylo Asik makan Lemonylo Jadi kita langsung mulai aja game nya Boleh Kita langsung mulai aja game nya Ini namanya game Apa sih namanya ini Gue lupa nama game nya Game Lemonylo Iya Lemonylo Pokoknya siapa pun Yang punya statement Atau argumentasi yang menurut lu Paling oke Itulah yang menang Menang Atau dapet poin Dapet poin Sekarang kita langsung bagi aja Iya Yang kuning dulu ya Yang kuning Tiga-tiga untuk kalian Satu, dua, tiga Fajar Oke Dan bawah tiga Iya Dan aku tiga Aduh deg-degan banget Silahkan ambil satu Lalu tentukan Siapa pemenang nya Setelah mendengar statement dari Masing-masing Oke Ambil satu yang hijau Ladies first Ladies first Ladies first Oke Bu 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 Pacar kedua ku adalah Siapa pemenang yang harus menjawab Saya atau apanya Bang Diki dulu Bang Diki dulu Iya Pasti nih Pertanyaannya apa Pacar kedua ku adalah Mie Lemonilo Rasa digoreng Rasa digoreng pastinya dong Iya kan Karena Udah kalah dong Udah kalah dong Sama itu Iya kan Apa dulu bang aja ini Iya Kenapa dulu ya Kenapa dulu ya Karena memang Aduh kalo pacar kan Nggak setiap hari ada Tapi kalo Mie Lemonilo Kalo emang kita stok setiap hari Mereka selalu ada Betul banget Mau kapan kita makan mereka ada Siang sore malem ada terus Masih digorengnya top banget Keluarga suka Tau banget ya Bang Diki sama Lemonilo Udah iya dong Ini kan kalo dengan kedu I love Lemonilo Gitu Silahkan pacar dong Silahkan Pacar kedua ku adalah Markasnya Batman Alisannya Karena gini sih Oh ini agak serius Dalam Universe Itu Momeni kedua Ada Marvel DC Hati gua Mereka menunjukkan DC DC Ratna Suri Hei 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 Kenapa Marcus Pacar kedua adalah Batman karena Karena Disitu tempatnya Sejuk Adem Adem Oh iya Terus Batman juga punya banyak harta Sampai mobil Batman Iya 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 Walaupun dia Naruhnya di gua Iya Tapi orang kaya Orang kaya Aku memang pacaran orientasinya harta Oh iya 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 Makanya pacar kedua itu Markasnya Ini Susah Silahkan ditukkan pemenangnya Silahkan ditukkan lalu untuk Didiskusikan Diskusi sama siapa cepat banget Pemuanya disini Ama Jinkorink Jangan kegoib ya, akhirnya agak gelap saja. Dan aman kok, aman. Siapa, aman? Pemenangnya adalah Bang Vicky. Thank you, thank you, thank you. Poin pertama, Asu dapatkan ini. Dan gue nggak mau selebrasi sendiri, gue pengen semuanya enak. Kalian pasti penasaran dong, ya kan? Penasaran banget, dari tadi udah kecium wangi. Guys, boleh dong kita coba dulu. Quality time, kalau menu lo kayaknya ada yang kurang. Ini mie goreng dari lemoni lo. Sesuai dengan janji gue tadi, rasanya nggak bakalan ngecewain. Selamat makan. Selamat makan, teman-teman. Enak banget ya Allah. Cuma nggak ngerti wangi sih. Gue nangis, swipe up. Semua nggak nyangka. Sopan banget, masuk ke Tenggorokan. Masuk kayak, masuk tuh nggak permisi. Gini, semuanya. Nggak ada yang ngelondong ya. Enggak sih. Kemarin, kemarin kan gue pulang bawa ini ya. Itu langsung, kebetulan bini gue deun banget ini. Jadi di satu buku sih. Kemudian gue dapet dari lemoni lo. Itu dimasak sama dia semua. Yang kita nggak kebagian. Yang lainnya, soalnya gue beli lagi. Oke. Mantap. Karena parah, karena enak banget. Hah, gimana rasanya? Enak banget. Masih kan? Tapi jangan langsung dihabisin. Karena ini gamenya masih jalan terus. Masih lan terus. Tinggal dua, tinggal dua, masih ada tiga. Masih ada tiga. Nanti gue ambil dulu satu. Ambil. Oke. Peraturannya yang di tangan harus tetap ada tiga. Ada tiga. Sudah setelah bo'ah. Gue dong ya. Tadi oh gue dapet poin nih, dang. Satu. Ini tuh dong. Lengkapi lirik ini. Cobalah mengerti semua ini mencari titik-titik-titik. Selamanya takkan berhenti. Siapa dulu yang mau jawab? Nih, silahkan. Eh, bukan siapa dulu ya. Wah, dulu deh. Gak boleh. Oke. Lengkapi lirik ini. Itu lagu ya? Iya. Oke. Peter Pan ya kayaknya? Peter Pan. Iya. Coba, coba aja ini. Coba lah mengerti semua ini mencari tukang pijat tangannya bisa bikin. Iya kan? Aku mau mendengar alat soalnya. Selamanya takkan berhenti. Iya kan? Kita coba ya, liriknya harus yang pas ya. Iya. Iya. Coba lah mengerti semua ini mencari tukang pijat tangannya bisa berhenti. Alasan kamu apa? Alasannya adalah coba lah mengerti. Si ini yang nyanyi kakinya sakit. Iya kan? Iya kan? Dia semua ini mencari tukang pijat tangannya Nisa Blackpink. Karena Nisa Blackpink aja bisa sembuh. Apalagi orang ini. Iya kan? Makanya dia jadi nyanyi lagu bang. Dan kebetulan Nisa Blackpink suka nge-rap. Jadi dia agak panjang nge-rapnya biar bisa nge-rap dikit gitu. Oh bisa? Emang disini yang maksudnya? Bisa Blackpink orang Korea. Old Korea. Kadang di Cipondo. Mungkin bisa Blackpink yang ini mungkin pernah angin duduk kali ya. Kena angin duduk sama ini pengapuran. Dari Pajar silahkan jawabannya apa. Nyanyi lagi berarti ya? Coba lah mengerti semua ini mencari. Dari Clark Kent yang lagi sembelit. Dari Clark Kent yang lagi sembelit. Clark Kent. Itu yang main Batman itu bukan ya? Clark Kent. Oh Superman. 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 Tokoh Superman Clark Kent. Clark Kent. Sembelit ya Superman ya? Bisa. Emang bisa? Bisa aja bang. Ya. Gak bisa ngangkat-ngangkat tank tiba-tiba. 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 Tapi gimana alasan kamu kenapa? Karena memang Clark Kent kan harus joblessnya ngangkat tank juga kan. Masa kalau sembelit nanti ga enak. Jadi kita harus mengerti semua ini harus mengerti Clark Kent. Walaupun dia Superman ya? Kita harus mencari Clark Kent. Iya. Jadi kita harus sembuhkan sembelit ini. Hehehe. Sembelit yang kalau. Apa tuh? Lebaran haji. Oh. Sembelit. Sembelit. Sembelit ya? Sembelit. Play devil. Sembelit. Presetan. Oh iya. Play devil. Lagi sembelit. Aku gak bingung. Tapi kan kalian dua-duanya jawabannya bagus kayaknya. Clark Kent aja deh. Iya. Makasih. 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 Jadi pelanyaan kita ngobrol dulu. Oke. Kalau tengah lagi. Siap. Yang sudah. Sekarang giliran Fajar Nugrah. Oke. Mengambil yang hijau ya. Silahkan. Ini kita ngambil satu lagi gak? Oh iya. Ambil satu dulu. Siap sih. Ambil. Siap. Aku juga taris. Nah juga. Sudah. Cuma. Cuma. Ada apa nih. Aku ambil ya yang hijau ya. Iya iya iya. Oke siap. Singkong bisa digoreng. Ehm. Dan bisa dibikin. Yonglek. Ehm. Ehm. Kenapa bikin yang. Ehm. Beneran bikin Yonglek. Iya. Ehm. Yakin gua pasti. Yakin gua yakin. Yakin gua yakin. Bikin Yonglek. Iya dong. Ehm. Kemudian. Selama ini badannya tadi singkong. Hmm. Jangan pada gak tau kan dia. Pada gak tau. Dulu kan pernah ketika dia baru keluar banyak yang ngedis kan. Ngedis. Iya kan. Bukan karena memang karena attitude nya. Karena memang dia. Ya pernah. Dulu singkong. Oh. Dulu singkong. Ada loh. Cingkong. Cingkong. Cingkong orang. Dia orang. Ya. Padahal gak percaya sih. Udah. Udah. Ya kalau dari gua sih kayak gitu aja. Iya iya. Jadi selama ini Yonglek adalah singkong yang dikasih nyawa. Gila. 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 Singkong bisa digoreng dan bisa dibikin. Dibikin. Bikin copet kegirangan. Benar. Kenapa tuh. Kenapa tuh. Kalau. Oh ada ya copet. Bukan sama ya. Tapi pas ngeliat singkong digoreng. Aduh. 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 Padahal udah digebukin budara ya. Gapapa dia. Ikhlas digebukin. Yang penting bisa ngeliat singkong digoreng. Bukan saya. Liat nih. Wah. Singkong goreng gitu ya. Aduh. Gimana. Pasti pusing kan. Jawabannya. Jawabannya emang. Jawabannya masuk akal kan. Masuk akal banget sih. Iya kan. Oke. 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 Berarti poin ini. Karena saya. Fajar Nugrah. Yes. Adalah seorang. Black sugar. Oh. Jadi saya. Berikan kepada kamu. Terima kasih. Aduh. Dapat semua poin. Terima kasih. Kita pasangkan dulu ya. Ini ya. Oke. Silahkan kita ambil lagi. Teman-teman. Wah. Gimana. Tunggu sebentar buah. Kayak kamu dari tadi ngeliatin telurnya aja. Iya. Gimana kalau kita makan dulu. Oke. Saya makan dulu ya. Seharusnya menggoda iman banget. Goda banget ini. Tadi. Guys. Jadi ini teksturnya tuh cuma. Cuma dia doang yang begini. Oh iya. Bebe ya. Yang lain ya. Dia tuh mie tapi kayak. Itu apa makanan orang Italia. Spaghetti. Hmm. Spaghetti ya. Lurus kan. Enggak pantas ngomong spaghetti. Iya. Iya. Lebih pantas sepada. Hehehe. 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 Gue memang ini sekarang ya. Tapi boleh. Hehehe. 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 Gimana rasanya? Saik kan? Saik banget. Saik banget. Gue gak bakalan dulu abisin sekarang. Hmm. Kita tutup game dulu. Game dulu. Nanti baru kita lanjut. Lanjut. Walaupun sebenernya isi hati kita. Pengen makan terus. Sudah menarik-narik ini kayak. Ayo. Main lagi. Gak lagi makan. Tapi gak apa-apa. Kita main dulu. Tinggal berapa kartunya by the way? Dua. Aku ambil satu ya. Hmm. Silahkan. Boah ambil satu. Boah ambil satu. Who's turn? Boah lagi. Boah lagi. Silahkan. Eh tunggu perolehannya apa? Pacang dapat berapa? Satu. Aku satu. Aku dua. Boah. Boah sementara nol. Oke. Silahkan boah. Kita ambil. Hmm. Kapan nikah? Hmm. Ini kayak pertanyaan bibi-bibi pas lebaran. Hmm. Apa nikahnya? Ewe gitu. Ntar kalo ada calonnya. Hehehe. Kalo ada calonnya itu gak di nikahin juga. Iya. Gak ada duitnya. Gak ada duitnya. Mana nih. Akhirnya tinggal nikah. Ya kayaknya pengalaman pribadi tuh. Diantara kita bertiga kan yang belum nikah kan. Kalian berdua. Iya. Aku sudah. Nikah. Iya. Tapi gak nikah bang? Nikah? Gak sih. Karena saya percaya gitu kan. Sebelum nikah kan. Saya takut ya. Hmm. Dimana ngidupin orang gitu ya. Akhirnya gue beraniin dia tuh nikah. Alhamdulillah. Ada aja. Ada aja. Utang baru. Gak ada. Ternyata. Gue berani nikah. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ya udah kita jawab dulu. Kita jawab dulu. Aduh. Aduh kayaknya agak. Gimanin? Pancar dulu apa kamu? Pancar dulu. Wah ini ya. Ibarat kayak tetangga gitu. Iya. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Iya sih ya. Sama ini sih dia gak suka. Gara-gara. Kebiasaan aku. Apa itu? Kenapa kamu main? Kalau main ular tangga dadunya gak pernah dikocok. Iya. Oh jadi. Oh. Pas gilaan kamu gak dikocok. Dikocok. Enam. Oh langsung. Terus boleh milih sendiri lagi. Boleh milih sendiri. Dananya diputusin sama dua lipat. Pasti cewek tuh gak suka mau kayak gitu. Iya. Karena lebih baik dikocok dulu. Dadunya. 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 Kedua lipatnya. Gua gak susah dong. Iya. Iya susah juga. Makanya diputusin ya. Makanya diputusin ya. Makanya diputusin. Pancar ini memang kebiasanya buruk deh kalau main. Apa. Luar tangga. Luar tangga. Kadang dia ngocoknya dikocok. Lempar dia jauh. Tidak. Iya. Jadi semuanya pada kesana. Iya hampir. Nyamperin. Iya nyamperin. Sekarang apa nih? Iya. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kayang? Udah males. Terlalu banyak pertanyaan kayak gitu kan. Kapan nikah? Kapan nikah? Oh. Kayang aja udah. Jadi nyamperin langsung. Udah udah. Coba dikocok. Gak usah lagi. Gak usah ditanya kapan nikah lagi. Kalau dia udah kayang. Berarti dia marus ngobrol. Udah marus ngobrol. Jadi itu cara cepet menjawab pertanyaan kapan nikah? Iya. Kalau emang udah capek ditanya kapan nikah. Udah kayang aja. Kayang aja ya? Gitu. Udah. Langsung diem tuh. Yang penanyanya. Iya. Langsung bete. Langsung bete. Langsung sadar. Oh udah. Udah begini. Silahkan. Oke. Siapa ya kan? Menangkan. Jawabannya sangat masuk akal. Dua-duanya. Sangat logis ya. Sangat logis banget. Kayak otak gue tuh berdebat. Iya. Betul. Betul betul. Jadi gue memutuskan. Buat. Bang Diki. Yeay. Aku manang. Naika manika. Karena itu sesuatu ide. Iya. Pertanyaan itu ya. Besok-besok gue pas lebaran. Pasti kayang nih. Iya betul. Tapi inget jangan makan nastar. Itu keluar-keluar. Tapi makan. Mila. Mila. Aduh. Masuk. Masuk. Kita tetap lagi ya. Boleh. Oke. Sekarang. Who's turn? Aku ya? Ini my turn. Aku ambil lagi batu ya. Aku ya tinggal dua. Oh iya. Buat masih tiga. Gue suka nih sekarang di sini lucu-lucu nih. Sate ayam. Enaknya dimakan bareng sama. Titik-titik-titik. Biar status sosial ku naik drastis. Hmm. Siapa dulu nih? Wah dulu. Sate ayam. Enaknya dimakan. Enaknya dimakan. Bareng sama. Titik-titik-titik. Biar status sosial ku naik drastis. Atlet sepeda lipat dong. Sate ayam enaknya dimakan bareng sama atlet sepeda lipat. Biar status sosialnya. Naik drastis. Naik drastis. Apa alasan kamu? Sepeda lipat mahal. Kan. Dan orang-orang yang bersepeda tuh sekarang udah punya klub. Orang-orang kaya. Bapak-bapak Edon. Ya gitu. Eh. Saudara gue ada yang naik pak Edon. Iya kan? Serius kan? Pasti naik sepeda lipat nggak? Enggak. Enggak. Dia naik kan? Dia yang ke lipat. Dia lagi di permadania. Dia lagi di permadania. Iya tapi beneran pak Edon. Bukan H. Edon. Edon. Iya pak Edon. Alasannya gimana? Alasannya gimana? Alasannya gimana? Alasannya karena orang-orang yang masuk paguyuban sepeda lipat tuh pasti keren. Sepeda lipat nggak di paguyuban. Silat paguyuban. Itu. Orang-orang yang naik sepeda lipat tuh pasti keren gitu yang sepedaan. Komunitasnya. Iya komunitas di Jakarta gitu kan. Saking kerennya sampe nyeket jalanan ya kan. Uuuuh. Satir. 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 Aduh kena sindir. Itu cuma oklum sebagian orang aja. Banyak kok yang bijak. Banyak yang bijak. Naiknya di awan. Banyak kok. Silahkan apa ajar. Sate ayam. Iya. Enaknya dimakan barang sama. Tukang semen rumahnya Kaisar Jepang. Biar status sosial ku naik drastis. Oke silahkan di jawab coba. Ini agak sedikit tricky kayaknya ini. Orang Jepang. Suka mengucapkan. Yang kita denger tuh. Sebenernya itu kalau ditulis N-A-I-K. Oh sebenernya itu. Oh sebenernya itu. Perubah hiragana. Hiragana. Nagasaki. Katakana. Katakana. Iya hiragana sama katakana. Hiroshima. Nagasaki. Kamsamnida. Kamsamnida. Oh lu mau ngobrol. Yang penting depannya A aja. Biar berbeda negara. Yang penting depannya A. Betul. Maku maha. Maha damang. Iya. Kenapa harus tukang semen rumahnya Kaisar Jepang. Tukang semen pasti dong ketemu terus sama Kaisar Jepang. Jadi dia ke bawah-bawah. Pas lagi makan. Selamat makan. Satu ayam. Gitu. Satu sosialnya jadi. Gitu. Gitu. Gimana nih Tungsidara. Gitu. 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 Gitu saya bingung nih. Aduh. Kayanya. Ini untuk BOA. BOA. Hey. Art ke total? Art ke total. Art ke total ya Pad. Ini gue mending lu gara-gara tetangga gue itu Painon. Rispek Painon. Rispek Painon. Painon anaknya nongkr eflema gue juga. Gitu. GituKe suka makan mie gelas ya? Gitu. Makan mie monumentulo nong pasti. Pastinya ya su. Oke qu까지 wary. nanti ambil dulu ya aku tinggal tiga, boah tinggal boah tinggal dua ambil dulu emm sekarang siapa? bang, panjat panjat siap buahnya agak seru juga nih perolehan ini tiba-tiba boah mengejar loh gua tinggal tiga satu satu oh tidak haaah apa ini? apa itu? vitamin ku dicuri kepala titik 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 aku harus bawa beratnya jam 5 pagi oh tidak vitamin ku dicuri kepala kepala mang jajang hahahaha iya oh bener lagi bang jajang bener kepala mang jajang ih ih gini kan sempet santer diberita di apa di suatu daerah gitu kan karena yang ketangkep kuyang iya iya beroperasi operasi nyata si bang jajang bang jajang di daerah mencuri iya daerah garut dulu waktu itu pernah garut seratan hmm garut seratan curi vitamin ada yang yang kuyang emang nyari vitamin emang gak boleh kuyang iya si kuyang harus ada mungkin di garut kuyang takut kena kopi oh jadi dia harus hidup vitamin hidup banyak ibu-ibu yang gua suka akhirnya tungguin malem-malem pas kuyangnya lewat bawa-bawa vitamin tauin kemudian harus aku harus melabraknya jam jam 5 pagi jam 5 pagi ditungguin dari jam setengah 3 oke jadi ngiter-ngiter dari jam 12 ngos-ngosan lo pernah ngeliat kuyang ngos-ngosan gak? jadi dia diem paru-parunya doang yang gini ditungguin dong sama ibu-ibu eh eh kuyang apa? nah ini tungguin tungguin mana vitaminnya? disini ambil sendiri kata kuyangnya orang gua gak punya tangan dan dia da di kepala dan langsung organ ini iya iya kayak lagunya itu armada pergi pagi kuyang malam oh tidak vitaminku dicuri kepala mang jajah aku harus melabraknya jam 5 pagi kalau boa tidak vitaminku dicuri kepala kebelet pipis pas sidang skripsi kepala kepala kebelet kepala kepalanya kebelet pengen pipis pas sidang skripsi kebelet kepala dosennya kepala dosennya kepala dosennya kepala dosennya kepala dosennya kepala dosennya oke gitu terus apalagi tegang ya tegang mau sidang skripsi kebelet terus akhirnya jadi nggak ikut sidang skripsi oke dia dilabrak jam 5 pagi sama emaknya sidangnya jam berapa kok labrak jam 5 pagi jadi hari besokannya oh gitu nunggu tanding yang cepat ketamanya kenapa lu nggak jadi sidang kebelet pipis sama ngambil pipis oke ya nggak mulai ditabrakin bikinnya disitu ya tapi aku masuk ya masuk ya masuk masuk gue udah mulai menerima oke deh yang gue bisa nerima itu menurut teori Galileo pada itu teorinya jadi kalau mau skripsi jangan ngambil vitamin jangan nggak kebelet pipis hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kalian ingin skripsi sudah skripsi betul oke kita tentukan kemenangnya ya aduh oh iya makanya monitor 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 oke siap 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 oke ap o gimana berapa puk tangan dulu kebut tangan dulu temen temen semuanya lihat tidak pakai praktinya dan ananya adalah aduh in Oh aku kok haydi haydi dan pemenangnya adalah